Sejak hari Senin kemarin, Kabupaten Bandung kembali mengalami peningkatan status zona dari orange menjadi merah. Hal ini terjadi akibat banyaknya penambahan kasus positif dari berbagai kluster, terutama dari kluster keluarga. Dari data yang di input Dinas Kesehatan hingga hari Rabu kemarin, terdapat 3.704 orang pasien positif COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi tingkat okufansi ruangan isolasi pasien COVID-19 di 6 rumah sakit Kabupaten Bandung. Yaitu Rumah Sakit Umum Al-Ihsan Balenda, Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, Majalaya, Cicalengka, Rumah Sakit AMC Cilunyi, dan Rumah Sakit UKM Margasi. Peningkatan okupansi di 6 rumah sakit tersebut pun terjadi cukup signifikan sejak 3 hari terakhir, yaitu 67 hingga 100 persen. Sehingga jika dirata-ratakan dari 6 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Bandung, ruang isolasi yang terisi sekitar 87 persen dan nyaris penuh. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana, guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif, pihaknya pun akan mempersiapkan gedung baru RSUD Soreang yang masih dalam tahap penyelesaian, untuk dijadikan tempat rujukan baru, yang bisa menampung sekitar 150 hingga 200 orang pasien COVID-19 pada bulan Februari mendatang. Karena masing-masing ketika ada yang datang baru, dengan tidak kita bisa satukan, walaupun satu rum tersebut, kami bisa memuatkan. Tapi apapun, kami bisa maksimal dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung. Memang Kabupaten Bandung sekarang memasuki zona merah. Dalam merah tersebut, karena kita akui, kita melihat dari kluster keluarga. Kami pun sudah mengantisipasi melalui gugus tugas, dan kita diskusikan bersama, kami akan menyiapkan ruangan apabila rumah sakit Soreang akan menempatkan tempatnya yang baru, tempat gedung baru. Di situ, kami sudah dapat memprediksi, mudah-mudahan kami bisa mempersiapkan Pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan selalu waspada serta saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan keluarga, mengingat Kabupaten Bandung kembali ditetapkan menjadi zona merah. Tim Redaksi, Badar TV